Hai, good morning! Untuk menyambut weekend mu pekan ini, Nalo Asipagi kembali hadir dengan berita terkini bersama Kudebra Mulia. Terkait peristiwakan jeruhan, ada tersangka yang diumumkan Kapolri serta ucapan Mahfud yang bilang PSSI banyak salah. Selain itu juga ada update banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya, kadar gerindrayan hengkang, serta penembakan masal di Thailand. Berikut informasi selengkapnya. Kapolri Listio Sigit Prabowo menggelar konferensi pers terkait peristiwakan jeruhan. Dalam konvers ini, Polri menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini. Peristiwakan jeruhan memasuki babak baru. 6 Oktober 2022, Kapolri Listio Sigit Prabowo menggelar konferensi pers. Listio pun mengungkapkan bahwa ada enam tersangka dalam peristiwakan jeruhan. Maka ditetapkan saat ini, enam tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana, tadi sudah saya sampaikan, ini bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun, pada saat menunjukkan stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Kapolri, Jenderal Polis Listio Sigit Prabowo menetapkan enam tersangka dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan orang. Penetapan tersangka itu dilakukan, usai tim investigasi melakukan serangkaian penyidikan. Para tersangka itu adalah Direktur PT Liga Indonesia Baru, Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC, Abdul Haris, dan Security Officer, Suko Sitrisno. Tersangka juga datang dari pihak kepolisian, yaitu Wahyu SS, Kabak Ops Polres Malang, TSA, Kasat Samapta Polres Malang, dan H, dan Ki Tiga Brimo Polde Jatin. Dalam peristiwa itu, diketahui Ahmad Hadian Lukita selaku dirut LIB, gak melakukan verifikasi keselamatan di Stadion Kanjuruhan. Kabarnya verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020. Sementara, Abdul Haris selaku PANPELGAK menyiapkan rencana darurat, sesuai regulasi keamanan, dan mencetak tiket overkapasitas mencapai 42.000 tiket. Lalu, Suko Sitrisno selaku Security Officer, disangkakan karena GAK membuat penilaian resiko keamanan, dan GAK memastikan steward atau penjaga pintu berada di tempat saat insiden terjadi. Sementara, Wahyu SS, TSA, dan H diketahui merupakan pihak yang memerintahkan anggotanya untuk melemparkan gas air mata ke para suportar. Atas hal ini, polisi pun menaikkan status peristiwa Kanjuruhan ke tahap penyidikan. Polri menemukan ada dugaan unsur pidana dalam peristiwa ini, yaitu pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP. Menurut hasil investigasi, 5 menit sebelum pertandingan berakhir, harusnya pintu keluar penonton dibuka. Namun, pintu GAK sepenuhnya terbuka, dan para steward atau penjaga pintu GAK berada di tempat saat insiden. Selain itu, juga terdapat besi melintang, yang buat para supporter kesulitan keluar dari stadion, sehingga mereka berdesak-desakan keluar. Ketua tim gabungan independen pencari fakta, Mahfud MD, dalam mata Najwa semalam, menegaskan juga akan menyelidiki PSSI. Pasti kita investigasi dan kita sudah jadlalkan untuk ditanya, cuma harus tahu ya, semuanya saya kira kita tahu. Kapolri juga menyebut ada 31 anggota Polri yang diperiksa. Dari sejumlah anggota polisi tersebut, 20 orang anggota polisi terindikasi melakukan pelanggaran. Sementara, 11 orang anggota polisi lainnya dianggap bertanggung jawab terhadap tembakan gas air mata. Selain itu, tim investigasi juga melakukan pemeriksaan terhadap 48 orang saksi yang terdiri dari internal Polri maupun eksternal saat peristiwa terjadi. Polri juga memberikan update lain terkait penelusuran mereka. Kepolisian menyatakan bahwa pihaknya tak memegang kunci pintu di Stadion Kanjuruhan saat laga Arema FC melawan Persebaya. Deddy Prasetyo bilang, yang bertanggung jawab di semua pintu sesuai regulasi keselamatan dan keamanan edisi 2021 PSSI adalah stayward yang harus berada pada setiap pintu. Para safety and security officer lah yang dianggap bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan di dalam stadion. Namun, menurut temuan puslap 4 Polri, enam pintu tidak terkunci, yakni pintu 3, 9, 10, 11, 12, dan 13. Pintu itu disebut berukuran kecil atau sempit, sehingga para supporter yang keluar berdesakan. Sedangkan dari investigasi Komnas HAM, mereka mengungkap bahwa Aremania yang turun ke area lapangan stadion tak menyerang pemain. Komisioner Komnas HAM, Koirulana menyebut, para supporter hanya ingin memberikan semangat kepada para pemain. Nah, kami telusulin itu. Jadi kami bertemu dengan beberapa Aremania, termasuk juga meng-crosscheck informasinya dengan para pemain. Jadi, mereka merangsuk itu memang mau memberikan semangat, berkomunikasi dengan pemain. Kami crosscheck ke para supporter, dia bilangnya, ya kami kebingungan memberikan semangat walaupun mereka kalah. Ini satu jiwa nih, ini satu jiwa. Ayo, Areman, jangan menyerah. Nah, ketika kami crosscheck kalimat-kalimat itu juga, berdialog dengan teman-teman pemain, ya terutama pemain yang terakhir meninggalkan lapangan, itu juga disampaikan. Jadi, dia menyampaikan itu, terus juga menunjukkan video yang diambil oleh orang lain ini. Ini saya, Mas, ketika saya dirangkul oleh supporter, kami belukan terus ada komunikasi dengan kami bahwa ini satu jiwa. Ayo, jangan menyerah, jangan menyerah. Jadi, tidak ada pemain yang luka. Jadi, kalau ada informasi gitu ya, yang bilang bahwa supporter ke sana mau menyerang pemain itu, pemainnya bilang bahwa itu tidak. PSSI pun kian ditekan publik. Imas peristiwa kanjuruhan. Petisi yang mendesak Iwan Bule dan para pengurus PSSI untuk mundur sudah mencapai 14.000 tanda tangan di Change.org per 6 Oktober 2022. Selain itu, muncul juga petisi lain dari Change.org yang menuntut Iwan Bule dan Direktur PT LIB mundur. Perkemarin, petisi sudah ditanda tangani sekitar 9.000-an orang. Warganet pun juga menuntut Kapelda Jawa Timur Niko Afinta untuk mundur, imbas kelakuan polisi yang menembak gas air mata pada tribun. Ramai pula tagar Iwan Bule out di Twitter mulai 6 Oktober 2022. Ketiganya sampai saat ini menolak mundur dari posisinya. Di sisi lain, PSSI menyebut bahwa mereka yakin tak akan mendapat sanksi dari FIFA. Federasi terus menjalin komunikasi dengan FIFA dan memberi laporan kepada badan sepak bola dunia itu. Walaupun muncul isu bahwa Indonesia terancam mendapat sanksi yang bisa berdampak pada Timnas Senior Indonesia dan Timnas U20. Status Indonesia jadi tuan rumah, U20 pun tadinya disebut terancam. Wakil Sekretaris Jenderal PSSI Maike Irapuspita mengungkap isi surat dari FIFA ke PSSI terkait peristiwa kanjuruhan. Di dalam suratnya, FIFA disebut sama sekali tak menyinggung potensi sanksi yang didapat Indonesia. Masih belum beres ya investigasinya. Pokoknya kita kawal terus peristiwa ini agar lekas tuntas dan gak ada yang ditutup-tutupi. Lima hari setelah peristiwa kanjuruhan, Mata Najwa hadir untuk mengusut kasus ini. Sejumlah narasumber dihadirkan mulai dari supporter sampai tim gabungan independen pencari fakta. 6 Oktober 2022 kemarin, Mata Najwa menggelar episode bertajuk tragedi kanjuruhan usut sampai tuntas. Kali ini, Mata Najwa menghadirkan para saksi mata dan korban langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selain itu, ada juga hadir diantaranya Menko Polhuka, Mahfud MD, founder Pandit Football Andreas Marbun, perwakilan LBH hingga komentator Valentino Jebrat. Hadir pula beberapa perwakilan supporter klub-klub Indonesia, macam Jakmania dan Viking serta Bonek. Pihak PSSI tidak hadir, meskipun sudah diundang oleh tim Mata Najwa. PSSI tak memberikan respon lebih lanjut. Ada sejumlah hal yang diungkap. Salah satunya terkait adanya intimidasi yang dilakukan kepada aremania. Sehingga banyak aremania takut untuk mau terbuka dan bercerita ihwal peristiwa di kanjuruhan. Situasi yang saya gambarkan hari ini di Malang adalah adanya intimidasi dan teror terhadap orang-orang ataupun saksi-saksi mata yang ingin menyuarakan pendapatnya. Indimasi teror tersebut yang berdasarkan dari kanannya bilang itu merebak ada di Malang. Sehingga kita coba memastikan ataupun meyakinkan dari setiap saksi-saksi mata itu untuk tidak takut mengunggahnya. Karena apa yang terjadi di si inisial K ini adalah bentuk terhadap pembatasan atau pembungkaman terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kami duga seperti itu. Jadi kondisinya adalah banyak intimidasi, potensi intimidasi yang berpotensi untuk membungkam ataupun menutupi atau mengkaburkan fakta yang terjadi di lapangan. Performa PSSI juga jadi sorotan dalam peristiwa ini. Gak main-main yang langsung menyorotinya adalah Menko Polhukam yang juga sekaligus ketua TGIPF Mahfud MD. Mahfud bilang PSSI memang banyak bikin salah sejak lama dan kini bakal turut diinvestigasi oleh TGIPF. PSSI itu sering kali melakukan kesalahan-kesalahan itu sejak dulu bukan hanya yang sekarang. Itu selalu, iya, ini gini-gini, kejadian seperti ini, kerusuhan kan sudah sering terjadi. Korban jiwa juga sering terjadi. Dibentuk tim investigasi oleh PSSI, dibentuk tim investigasi oleh ini. Tapi gak ada tindak lanjutnya, gak ada kabarnya. Nah sekarang, sekarang Presiden minta investigasi independen saja gitu. Nanti apa yang akan kita lakukan baru kita tentukan. Bagaimana konstruksi yang seharusnya. Karena gini mbak, PSSI itu terikat kepada FIFA. Terkadang kita mau melakukan tindakan di lapangan terhadap PSSI, itu oleh FIFA gak boleh. Ada aturannya. Oleh sebab itu, saya katakan tim investigasi, tim independen ini akan menemukan fakta, mengemukkan fakta. Ada pun tindakan-tindakannya nanti diatur dengan FIFA gitu. Karena kadang-kadang kita menentukan apapun, gak boleh. Pemain masuk pun tidak boleh diperiksa ininya, gak boleh diperiksa itunya. Itu peraturan FIFA semua. Dan FIFA itu untuk urusan persepak bolaan, itu lebih tinggi kedudukannya dari peraturan pemerintah kita. Para perwakilan dari supporter klub pun turut menyampaikan pandangannya terkait hal yang terjadi di Kanjuruhan. Salah satu bahasannya tentang pelemparan gas air mata oleh aparat yang dianggap tidak masuk akal. Helmi Admaja, koordinator forum diskusi supporter Indonesia mempertanyakan, mengapa tribun penonton mesti dilempari gas air mata. Menurutnya, cukup para supporter yang turun ke lapangan saja yang ditertibkan. Tidak perlu sampai ke tribun. Sebab penonton tribun tidak merusuh dan berbuat salah. Nah, kami merasa teman-teman kita ini sudah mati, masih hanya dikena fitnah. Begitu, gara-gara turun ke lapangan, terus ya itu kak, akibatnya kalian turun ke lapangan. Nah, kalau teman-teman turun ke lapangan, kenapa enggak yang turun ke lapangan saja itu yang ditindak? Kenapa harus yang di tribun? Padahal di tribun jelas banyak wanita, anak-anak, di mana mereka di tribun itu orang merasa aman. Tapi ketika ditembak gas air mata dan pintu itu terkunci, ya sudah selesai. Ya, pembunuhan masal ini sepertinya, Mbak. Memang gitu. Dan ya saya sepakat ini bukan takdir, ini ada kesalahan dan ada yang harus bertanggung jawab. Makin banyak yang usut, makin baik ya. Terutama yang independen. Semoga kasusnya bisa beres dan kasih keadilan buat para korban. Tiga orang meninggal dunia akibat banjir imbas hujan deras yang melanda Jakarta dan wilayah sekitarnya. Tiga orang tewas akibat tertimpa tembok pagar di Madrasa Sanawiyah, Negeri 19 Jakarta Selatan. Rubunya pagar diakibatkan hujan deras yang melanda Jakarta sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat pada Kamis 6 Oktober 2022. Pelaksana Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Aji Merinci, tiga korban itu merupakan siswa kelas 8, yaitu Dika Syafagifari, Adnan E, dan Dendis Alatif. Ketiganya menjadi korban, ambruknya pagar sekolah, dan menimpa dinding panggung di sekolah tersebut. Hasil kaji cepat sementara BPBD Provinsi Jakarta, peristiwa robonya tembok itu diduga imbas kehilangan kemampuan menahan volume genangan air dari luar sekolah yang terus naik oleh hujan deras. Faktor lain adalah terjadinya genangan di lokasi kejadian akibat buruknya sistem drainase. Bagian dalam MTS Negeri 19 juga terlihat terendam banjir setinggi 90 cm. Insiden itu buat para siswa berteriak dan menangis histeris. Terlihat sejumlah petugas pun membantu proses evakuasi. Di Jakarta, BPBD mencatat titik banjir terjadi di 41 RT dan 17 ruas jalan per pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, per 16.00, BPBD DKI melaporkan ada 7 ruas jalan dan 5 RT yang terendam banjir per pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah titik banjir terlihat di beberapa ruas jalan. Di kawasan Cilandak, banjir menutup jalan TB Simatupang dari arah Cilandak ke Fatmawati dengan ketinggian banjir mencapai 20 cm. Banjir ini bikin ruas jalan tersebut macet total. Selain itu, tercatat sebanyak 5 RT di Jakarta Selatan terendam banjir. Seperti di wilayah Wijaya Timur, Jalan Kalibata, Jalan Kalibata Timur, Kelurahan Kalibata, dan Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Banjir juga melanda pemukiman rumah warga di Jalan Kemang Selatan di mana ketinggian banjir juga bervariasi, mulai 30-60 cm. Banjir ini membuat 270 jiwa dan 68 kepala keluarga kudu mengungsi di Masjid Mustafirin, Kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan. Di kawasan Pondok Labu, banjir setinggi 50-70 cm juga terlihat di pemukiman warga dan membuat aktivitas warga terhambat. Selain itu, banjir setinggi 40 cm terjadi di Jalan Tol BSD. Ini buat kedua arah tidak bisa dilintasi kendaraan. Sehingga pengendara disarankan melalui jalan alternatif mengarah Ulujami dan BSD. Sejumlah kawasan di Tangerang Selatan gak keluput dari banjir. Tercatat 10 lokasi titik banjir dengan ketinggian air bervariasi hingga 40 cm. Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Dafni menyebut banjir terjadi karena banyaknya pembangunan. Pihaknya kini berupaya untuk mengendalikan banjir tangsel. Sebelumnya, BMKG telah mengeluarkan informasi kewaspadaan cuaca ekstrim di Jakarta. Mulai tanggal 2 hingga 8 Oktober 2022. Hal itu menyebabkan kenaikan status siaga 3 atau waspada di 3 pintu air. Yaitu pintu air Sunter Hulu, pintu air Cipinang Hulu, dan pintu air Manggarai. Atas hal ini, Kepala Satuan Pelaksana Pengelolaan Data dan Informasi BPB DDKI, Michael O. Sitanggang menuturkan, petugasnya telah memonitor genangan di wilayah terdampak. Musim banjir di Jakarta udah balik lagi nih. Ini jadi urgensi buat pemerintah untuk melakukan evaluasi dan kudu antisipatif biar bencana kayak gini gak terulang lagi. Politiku senior M. Taufik memutuskan hengkang dari Partai Gerindra karena alasan kesehatan. Politisi senior Partai Gerindra M. Taufik mengajukan surat pengunduran diri kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra. Diketahui, surat pengunduran itu sudah disampaikan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto Rabu 5 Oktober 2022. Proses pengunduran diri Taufik pun bakal segera diproses. Nantinya, surat itu akan diteruskan kepada DPP Gerindra termasuk kepada Ketua Umum Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti secara administratif. Ketua DPD Partai Gerindra Ahmad Risa Patria bilang kalau M. Taufik juga menyampaikan permintaan maaf untuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Risa bilang kalau politisi senior itu mundur karena menderita kanker paru-paru sehingga harus menjalani perawatan. Katanya, kanker paru politikus Gerindra itu sudah sampai kaki. Risa pun minta untuk mendoakan agar Taufik lekas pulih. Karena keluar dari partai, otomatis Taufik juga gak akan lagi menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Lebih lanjut, Risa membanta pengunduran Taufik karena masalah politik. Risa bilang kemunduran M. Taufik dari Gerindra gak ada sangkut pautnya sama pencolonan Anis Baswedan sebagai kandidat presiden oleh Partai Nasdem. Soalnya, sebelumnya M. Taufik kembali melempar wacana dirinya keluar dari Partai Gerindra demi dukung Anis sebagai capres dalam pemilu 2024. Hal itu diungkapkan, usai pengumuman Anis diusung sebagai capres sehingga Taufik akan bergabung ke Nasdem untuk ikut mengusung Anis. Taufik menjelaskan, ia hengkang dari Gerindra merupakan konsekuensi ketika sikap politiknya sudah gak kesejalan. Soalnya, Partai Gerindra sudah sepakat akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres di pemilu 2024 mendatang. Lekas sembuh ya Pak Taufik fokus pada recovery kesehatan. Kalaupun sudah memutuskan untuk mundur, semoga ini yang terbaik. Penembakan terjadi di Thailand menewaskan anak-anak di pusat penitipan anak. Penembakan ini setidaknya membunuh 34 orang termasuk 22 anak-anak di pusat penitipan anak di timur laut Thailand. Penembakan tersebut terjadi di pusat pengembangan anak di distrik Utaisawa, Naklang, Provinsi Nongbualampu berdasarkan pernyataan dari kantor Perdana Menteri. Dilansir dari Reuters, mengutip pejabat distrik Jedapa Bonsom, terdapat 30 anak yang sedang berada di tempat saat kejadian berlangsung. Terduga pelaku memasuki gedung pada pukul 12.30 siang, saat anak-anak itu sedang tidur siang. Awalnya, pria tersebut menembak 4 atau 5 staff, termasuk seorang guru yang sedang hamil. Menurut Biro Investigasi Pusat CIB, terduga pelaku penembakan telah teridentifikasi sebagai mantan perwira polisi berusia 34 tahun. Panyak kamrap, terduga penembakan, dipecat dari kepolisian karena pelanggaran narkoba tahun lalu ucap polisi. Terduga juga membunuh istri dan anaknya. Namun belum jelas, apakah penembak dan keluarga termasuk dalam jumlah korban tewa saat ini atau tidak. Panyak kamrap, pria bersenjata tersebut ditemukan tewa setelah menembak dirinya sendiri, menurut laporan media Thailand. Sebelumnya, ia diketahui terakhir terlihat mengendarai truk pikap. Sampai saat ini, tidak jelas motif penembakan tersebut. Polisi setempat mengatakan, terduga pelaku dipersenjatai dengan senapan, pistol, dan pisau. Perdana Menteri Prayut Chan Ocha menyampaikan bela sungkawa kepada para korban. Lewat halaman Facebooknya, Prayut memerintahkan semua lembaga untuk merawat yang terluka. Penembakan masal terakhir terjadi pada 2020 lalu, setelah tentara membunuh 29 orang dan melukai 57 lainnya di empat lokasi. Tingkat kepemilikan senjata di Thailand termasuk tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di kawasan itu. Tetapi, angka resmi tidak termasuk sejumlah senjata ilegal yang banyak diantaranya dibawa melintasi perbatasan. Turut berduka cita untuk para korban. Semoga kejadian ini jadi yang terakhir. Itu tadi 5 sarapan informasi yang bisa kusajikan untukmu. Minggu depan, Narasi Pagi akan kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Have a great weekend everyone. Bye! Sub indo by broth3rmax